Intro Bagi kalian yang belum menonton part 366 Saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu Agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru Baiklah para warga masyarakat desa Konoha Dimanapun wilayahnya Berdasarkan pada episode sebelumnya Volkanis Kini dalam mode chakra kitsune Berdiri dengan aura yang sangat menakutkan Tubuhnya diselimuti armor biru berkilau Dan pedang apinya membara dengan kekuatan yang begitu hebat Boruto dan para kaga merasakan gelombang energi yang luar biasa Seakan-akan kekuatan volkanis setara dengan dewa Melihat keadaan ini Boruto menyadari betapa berbahayanya situasi yang mereka hadapi Semuanya hati-hati Dia berada di level mendekati dewa Kita harus mengevakuasi warga secepatnya Kata Boruto Para kaga mengangguk mengerti bahwa keselamatan desa adalah prioritas utama Mereka mulai mengatur strategi untuk mengevakuasi warga Tetapi tidak ada waktu untuk berlama-lama Volkanis Dengan senyuman jahat Tahu bahwa mereka sedang berusaha melindungi warga Dan dia tidak akan membiarkan mereka berhasil Dengan satu gerakan tangan Volkanis memanggil monster kitsune berukuran manusia dari chakra yang mengelilinginya Monster-monster itu berukuran besar Dengan banyak ekor dan mata yang menyala Serang mereka teriak volkanis Dan ribuan monster kitsune mulai meluncur menuju para kaga dan boruto Shikamaru berkata Sialan dia mencoba membuat kekacauan disini dengan mengeluarkan pasukan itu Apa yang sebenarnya dia cari Gara pun menjawab Itu benar Dia mencari sesuatu yang tujuannya untuk membebaskan amaterasu Kekacauan pun terjadi Monster-monster kitsune menyerang dengan ganas Memaksa para shinobi untuk melawan dengan sekuat tenaga Boruto tidak ingin mundur Kawaki, kita harus mengejar volkanis Kata Boruto Tetapi sebelum mereka bisa melangkah maju Monster-monster itu sudah mulai menghalangi jalan Sasuke dan Itachi Yang menyadari situasi semakin genting Segera mengeluarkan Susanoo mereka Kita harus menghentikan monster-monster ini Kata Sasuke Membentuk Susanoo berwarna ungu yang mengagumkan Itachi menciptakan Susanoo-nya yang lebih kecil di sampingnya Para kaga lainnya juga tidak tinggal diam Mizukage menggunakan jutsu airnya untuk mengendalikan monster-monster yang mendekat Menciptakan gelombang air yang menghancurkan beberapa dari mereka Kita harus bekerja sama kata Mizukage Berusaha mengoordinasikan serangan dengan para kaga lainnya Sementara itu Boruto dan Kawaki tetap fokus pada volkanis Kita harus mencari cara untuk menghentikannya sebelum dia memanggil lebih banyak monster kata Kawaki Sambil melancarkan serangan ke arah monster-monster Kitsune yang mendekat Boruto dengan pedang chakra di tangannya Meluncurkan serangan ke arah monster-monster itu sambil mencoba mencari celah di antara serangan yang datang Pertarungan berlangsung sengit Para kaga berjuang melawan monster-monster Kitsune yang tak terhitung jumlahnya Sementara Boruto dan Kawaki berusaha mendekati volkanis yang berada di tengah kekacauan Setelah pertarungan yang sengit, volkanis tiba-tiba menghilang ke tempat yang tidak diketahui Menggunakan kekuatan chakra Kitsune untuk melarikan diri Boruto dan Kawaki yang menyaksikan volkanis pergi Tidak bisa membiarkannya melarikan diri begitu saja Kita harus mengejarnya kata Boruto Berlari menuju arah dimana volkanis menghilang Namun, saat mereka berusaha mengejar Ratusan pasukan monster Kitsune muncul dari segala arah Menghalangi jalan mereka Monster-monster itu mengeram dan bersiap untuk menyerang Menciptakan barikade yang hampir tak teratasi Apa yang dia lakukan? Kenapa dia pergi dari sini kata Kawaki Melihat banyaknya monster yang menghadang mereka Sialan kita tidak bisa membiarkannya lolos kata Boruto Tetapi saat mereka bersiap untuk melawan Dia mendengar suara lembut dari belakangnya Boruto, ini aku Kurama Suara itu membuatnya terkejut Dan dia berbalik untuk melihat Himawari yang sedang menggunakan mode cakra Kurama Boruto bertanya Kurama apa yang terjadi? Kenapa volkanis pergi? Kurama, yang kini berada di dalam diri Himawari menjelaskan Volkanis sedang mencari sesuatu yang sangat berbahaya Dia menggunakan kekuatan Kitsune untuk mencarinya Jika dia berhasil menemukan benda itu Mungkin akan terjadi sesuatu yang berbahaya Boruto berkata, bagaimana kau tahu? Kurama menjawab, ini adalah instingku saja Kawaki yang mendengar penjelasan itu berkata Kita tidak bisa membiarkannya mendapatkan benda itu Kita harus menghentikannya sebelum terlambat Boruto mengangkat pedang cakranya Bersiap untuk beraksi Biarkan aku mengeluarkan kekuatanku untuk melawan semua pasukan Kitsune ini Dengan begitu, kalian bisa mengejar volkanis dan menggagalkan rencananya kata Kurama Boruto menjawab, baiklah, aku tahu apa yang harus dilakukan Kita tidak punya waktu lagi Jika volkanis mendapatkan benda itu Semuanya akan berbahaya Dan mungkin itu adalah benda untuk membebaskan Amatrasu Kurama mulai mengeluarkan kekuatannya Cakra berwarna merah membara di sekelilingnya Tubuh Kurama mulai muncul di belakang Boruto Menjulang tinggi dan siap untuk bertarung Dia menyerang gerombolan pasukan Kitsune yang menyerang mereka Cakra Kurama meluncur dengan kecepatan luar biasa Menghancurkan monster-monster Kitsune yang berusaha mendekat Dengan setiap serangan Dia menciptakan gelombang yang membuat monster-monster itu terbang jauh Boruto dan Kawaki melihat kesempatan itu Dan segera bergerak lebih dekat ke arah tempat volkanis pergi Namun, di saat yang sama Kasih Kagegara muncul di tempat kejadian Dia melihat kekacauan yang terjadi dan merasa perlu untuk membantu Dengan cepat, dia menggunakan kekuatan pasirnya Menciptakan dinding pasir yang menahan serangan monster-monster Kitsune Aku akan membantu kalian Pasirku akan menghalangi jalur mereka Katagara Sambil mengangkat tangannya dan mengendalikan pasirnya dengan presisi Pasir yang digerakkan dengan sempurna mendorong monster-monster Kitsune Menjauh dari Boruto dan Kawaki Menciptakan jalan yang jelas bagi mereka untuk melarikan diri Sekarang, cepat kejar volkanis Katagara Kurama terus melanjutkan pertempuran melawan ratusan pasukan Kitsune Dengan setiap serangan Dia menunjukkan kekuatan yang luar biasa Memastikan bahwa Boruto dan Kawaki bisa melanjutkan pencarian mereka tanpa hambatan Sampailah mereka berdua di hutan Konoha Di dalam hutan, mereka menemukan jejak chakra yang jelas Berusaha mempercepat langkahnya Namun, saat mereka mendekati sumber chakra Mereka melihat volkanis berdiri di depan sebuah pohon besar dan tua yang bersinar dengan cahaya misterius Boruto berteriak Volkanis, kami tidak akan membiarkanmu mendapatkan benda itu Volkanis berbalik Senyum jahat menghiasi wajahnya Kalian terlambat dengan kekuatan Kitsune dan benda ini Dewa Amaterasu semakin dekat dengan kebebasannya Volkanis mengangkat pedang apinya tinggi-tinggi Volkanis dalam mode chakra Kitsune Melancarkan serangan bertubi-tubi kepada Boruto dan Kawaki Dia menggunakan berbagai jutsu yang sangat kuat Membuat mereka berdua belum sempat membalas serangannya Volkanis mengeluarkan katon Kitsune no Jutsu Gelombang api besar dari pedangnya Membakar segala sesuatu yang ada di jalurnya Menciptakan ledakan yang menghancurkan dan memaksa Boruto serta Kawaki untuk menghindar dengan cepat Kawaki mencoba menyerap api itu namun gagal Sialan aku tidak bisa menyerapnya Api itu sangat berbeda Kemudian mereka disusul dengan rantai api yang digunakan mengikat Kitsune Volkanis mengeluarkan rantai yang terbuat dari api untuk melilit dan menahan Kawaki Membuat Kawaki terjebak dan tidak bisa bergerak Sialan kenapa harus aku yang terjebak kata Kawaki Saat Kawaki terjebak dalam cengkeraman Volkanis Dia bersiap untuk melancarkan serangan mematikan dengan pedangnya Dalam momen kritis itu Boruto yang melihat situasi berbahaya ini segera beraksi Dengan cepat Dia menggunakan pedang chakra yang bersinar dan melangkah maju Untuk menahan serangan Volkanis Jangan khawatir Kawaki aku disini mengangkat pedang chakra nya Untuk menghadang serangan Volkanis yang datang dengan cepat Volkanis terkejut dengan kehadiran Boruto Mencoba mengalihkan serangannya Tetapi Boruto sudah siap Dalam sekejap Boruto sedua mengaktifkan mode chakra malaikat putih Yang memberinya kekuatan dan kecepatan luar biasa Aura putih bersinar di sekelilingnya Memberikan pelindungan tambahan dan meningkatkan kemampuan bertarungnya Namun ternyata warna putih itu berubah menjadi mode chakra kurama Bahkan Boruto berkata Akhirnya aku bisa menggunakan mode ini lagi Volkanis berkata Tak kusangka kau bisa menggunakan mode chakra rubah merah itu Boruto pun tanpa bahasa basi mendekati Volkanis Pertarungan antara mode chakra kurama versi Boruto dan mode chakra kitsune Dan episode ini berakhir Kita akan melanjutkan di video selanjutnya Kawan-kawan Jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan prediksi Boruto terbaru Karena dukungan kalian membuat mimin semangat membuat prediksi ke depannya Mungkin itu saja dari kami jajaran ketua kaga di semua cabang Goodbye dah kawan-kawan Terima kasih telah menonton